Halo guys kembali lagi dari Total Detector Wing kita akan belajar tentang Autodesk Infektor untuk perhatian bagian pemula teknik mesin disini saya sudah ada gambar contohnya tiga dimensi kita akan buat gambar seperti ini kita langsung aja mulai new pilih yang bagian MMV seperti ini kita kita cross nah kita pilih tampilannya klik lagi Nah kita pilih tampilan yang bagian bawah aja seperti ini Nah terus kita lihat gambarnya seperti kayak gimana Nah di sini kita akan lihat dulu baca dulu di sini yang paling mudah dulu tampak depan tampak atas tampak samping nah yang mana dulu nih yang paling mudah di gambar Oke kita akan melihat dulu di sini paling mudah itu yang paling tampak atas yang yang bagian ini dulu yang bagian bawah dulu kita akan buat seperti ini nah caranya gimana kita buat dulu gunakan segi panjang yang ini yang tekan tengahnya ada kalau ada titik ini itu berarti mulainya dari titik tengah kalau titik dari samping ke mulain dari titik sampingnya seperti itu ya guys siap penjelasannya kita langsung aja oke terus kita lihat ukurannya berapa ukurannya sini di sampingnya ini yaitu 45 panjangnya di 110 nah kita langsung aja disini 45 45 tuasnya nggak enaknya guys Aduh kita topin dulu sini 110 nah kita semua aja penis aja menjadi 32 apa 3 dimensi sorry terus ketebalannya berapa disini ada 12 tinggal kita tulis aja disini 12 oke kita ulangi lagi kita menjadi tampilan 2 dimensi lagi ini maksudnya lagi nggak enak ya terus apalagi eh sorry kita pengisiin dulu nah disini kan ada radiusnya nih disini ada radiusnya R12 nah maksudnya R itu apanya R itu radius ya guys radius itu ya sudut mungkin lah mungkin tahu lah kalau radius itu seperti apa nah disini ada diameter 12 12 sorry saya berisik disini dekat jalan soalnya disini ada diameter 12 kali 4 kali nama senyal gini semua diameter lubang ini sama ukurannya 12 guys nah jadi kita akan nah caranya ukurannya gimana di sini di samping di kiri di tengah itu nggak ada ukuran patokannya gimana cara bacanya gini dulu disini ada radius 12 nah disini kan ada lingkarannya ada apa ada sudutnya pasti di sudut ini pasti ada lingkaran apa titik-titik tengah disini nah kita akan mulai dari sini ya bikin apa bikin diameter lubangnya nah kayak gimana contohnya kita akan mulai langsung oke kita gunakan plan untuk radiusnya kita klik disini klik disini nah kita kasih disini tadi itu berapa 12 ya tulis aja langsung 12 nah udah mulai melengkung seperti ini terus baru tinggal kita bikin lingkarannya nah kalau lingkaran kita buat menjadi dua dimensi nah seperti ini terus kita buat lingkaran konten ini kita klik dulu yang patokan lingkaran ininya tuh udah ada titik hitam 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 ya guys ya di tengah nah ini baru disini klik baru kita tulis aja langsung 12 enter nah terus kalau yang ini juga sama nih kita klik dulu nah baru muncul disini langsung tulis aja 12 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita tulis aja langsung kita klik aja ini lingkaran ini baru tinggal kita kebawahin itu 12 ya guys ya kita oke aja terus apalagi kalau udah seperti ini kita kita lihat lagi gambarnya nah disini kita akan beri ini yang samping ini nah caranya gimana nah tinggal kita klik aja menjadi dua dimensi lagi terus kita gunakan lagi yang namanya objek garis panjang kita mulainya dari sudut titik mulainya dari sudut ini ya guys ya samping kita seperti ini nah semuanya terus tinggal kita ukur disini ukurannya sama 12 juga ketebalannya oke nah baru tinggal kita finishing ini tinggal kita ke atas lagi kita oke nah disini kita akan mulai ukurannya ya ini ukurannya panjangnya itu sekitar 62 tapi 62 itu dari bawah tapi dua dari bawah kan udah udah selesai jadi 62 dikurangi 12 jadi totalnya tuh 50 jadi tulisnya disini itu adalah 50 enter nah terus apalagi disini ada sama juga ada radiusnya juga 12 nah tinggal kita keserin aja dulu gunakan pen keserin nah seperti ini terus tinggal kita gunakan plan disini udah 12 ya guys ya kalau udah 12 tinggal kita oke aja pada tinggal kita ubah-ubah lagi menjadi dua dimensi nah terus tinggal kita lingkarin lagi kita gunakan nah biar muncul tulis aja langsung 12 ya biar biar tidak langsung diukur 12 senter nah baru tinggal kita finish baru tinggal kita lubangin aja kita balikin ke belakang tinggal kita oke nah terus apalagi kalau udah seperti ini baru kita bikin ininya tinggal klik aja objek seperti ini nah caranya gimana kita tinggal kita geserin dulu biar enak nah disini kan posisinya posisinya di sini kan seperti ini ya di sini ada patokannya itu sekitar 50 sama 22 Nah kita akan bikin dulu yang 50 50 kita gunakan len pas ngambil cari yang warna hijau di sini kan belum mau warna hijau cari warna hijau warna hijau warna hijau nah ini udah ada gambar warna hijau kalau udah warna hijau itu pas posisi titik tengah-tengah ya guys ya tengah-tengah semua objek itu nah kita panjangnya seperti ini langsung aja tadi itu 50 dibagi dua jadi berapa 25 enter kita enter aja kita access aja baru yang satu lagi juga sama disini saya caranya seperti ini guys ya ada cara lagi tapi saya paling mudah cara seperti seperti ini guys ya paling mudah menurut saya ya guys eh sorry 25 soalnya guys ya selesai aja ini cara paling mudah buat saya tapi enggak tahu ya beda-bedalah orang masih beda-beda juga caranya banyak caranya ya terus kita bikin lagi yang bawahnya juga bawahnya itu tadi berapa 22 kalau 22 dibagi 21 langsung tekan ke atas terus disini juga sama ke atas tuh tekn aja ke atas dulu nah terus tinggal kita apalagi kita lihat dulu gambarnya seperti apa disini ada patokan ada dari seperti ini disini ada lebar 10 panjangnya itu sekitar 40 kita bikin dulu lainnya seperti ini aja bikin kita lem nah kalau udah seperti ini tinggal kita ukur aja dari sini ke atas ukur kita bikin 10 nah terus kalau udah 10 ini lebih seperti ini nah terus kita cari yang warna pas tengah-tengah aja nah seperti ini di sini tadi itu apa berapa 10 ya guys ya 40 kita bagi 2 jadi 20 kebawahin disini juga sama 20 kebawahin nah terus lulus apalagi kalau udah tinggal ininya yang atasnya ke sampingnya seperti ini lurusin aja seperti access lain lagi bawain lagi kalau udah lulus itu ada garis yang kayak gini nih kayak gini kan beda nih nah patokannya gini ini ada gambar simbol simbol yang merah titik-titik 2 itu tau kan kelihatan gak guys ya itu tandanya udah lulus kalau ini belum lulus kalau udah lurus itu ada simbolnya Indonesia simbol merah sama hitam yaitu simbol simbol kelurusan lah hebatnya Nah kita klik aja terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja yang tidak penting biar kelihatan baru kita ini kita trim nah nah ini bisa ini nggak bisa dihapus Kenapa karena ada ukuran ini nggak bisa dihapus kita kita ceter-ceter dulu guys nah baru tinggal kita ke hapus dulu ininya nih tinggal kita trim nih lupa satu lagi belum dihapus nih kita ceter lagi nah yang ini kita hapus sorry oke nah seperti ini selesornya nah oke tinggal kita finish aja mulai nah udah muncul kau sini bersih kasih lagi ada pembaikan rumah jadi mau maaf ya guys kalau disip dikit nah tinggal kita lihat aja kemarinnya pajangnya berapa disini ada 23 tinggal tulis aja langsung buat 3 seperti ini terus kita ubah lagi tampilannya nah disini ini kita akan buat apalagi buat apalagi disini ada lingkaran lingkaran seperti ini nah kita gunakan aja lingkaran di sini diameter babat 30 nah kita tulis aja disini langsung tulis aja ya 30 nah udah tinggal kita finish kita gunakan next year lagi balikin lagi kita tarik ininya oke asasinnya seperti ini ya guys terus kita pakai link yang bawah kita lihat disini disini ada 60 kita gunakan yang namanya ini lingkaran panjang lagi pasti pas tengah-tengah ya guys ya seperti ini terus kita ukur dari titik tengah ini yaitu 60 30 ini semua jadi 60 terus jaraknya berapa jarik atasnya di sini tidak ada ukuran jadi kita 12 dibagi 2 jebar apa 6 ya guys tinggal kita kasih dulu disininya eh 12 oke baru kita finish tinggal klik selagi kita balikin ya guys ya ke belakang kita tarik dulu takutnya enggak 12 oke coba kita gunakan robot apakah udah selesai nah udah selesai guys ya seperti ini hasilnya kalau ada di posisinya kan disini kan diameter doang 12 tidak ada deratnya kalau ada deratnya itu gimana simbolnya itu diameter diameter bisa te eh diameter 12 m nah itu kalau m itu simbolnya adalah helix atau derat ya guys ya lubang derat buat bau nah itu adalah simbol m baru disitu dikasih derat kalau enggak ada mesinnya diameter doang 2 meter diameter doang itu tidak termasuk ada derat ya guys nah itu aja caranya nah itu aja caranya guys caranya tinggal kita kasih warna biar bagus nah warna apa aja kita disini coba kita warna apanya nah kuih apa nih eh mah apa ya guys ya yang bagus nih masih atas ya coba metal metal masih metal blue blue metal amonium coba untuk sama aja sama aja sih enggak ada ubahannya cuma gini doang Oke guys itu dia cara latihan buat atau desimpetor memaaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga manfaat videonya saya juga masih belajar memaaf nanti saya selanjutannya kayak eh kita akan bikin animasinya di atur desimpetor sampai jumpa kembali guys